Juv Aini balik lagi untuk mengupdate informasi seputar Juventus buat kamu nih Juventini. Juventus mendapatkan poin sempurna saat berjumpa dengan Genoa di lanjutan ajang seri A pada Senin Dinihari waktu Indonesia Barat 14 Desember 2020. Bianconeri menang dengan skor 3-1. Gempuran terus dilakukan Juventus dan kembali terjadi di menit ke-18 lewat aksi dari Cristiano Ronaldo. Tapi sepakanya masih melebar. Genoa hingga babak pertama usai, lebih banyak bertahan dan skor imbang 0-0 menjadi penghias di babak pertama. Di babak kedua, duel semakin sengit. Gol yang ditunggu akhirnya hadir pada menit ke-57 melalui aksi dari Paulo Dybala. Skor 1-0 untuk Nyonya Tua. Tapi keunggulan Juventus tidak berlangsung lama. Genoa menyamakan kebentukan di menit ke-61 melalui Stefanos Teraro. Juventus kembali unggul. Kali ini melalui Cristiano Ronaldo yang mencetak gol lewat titik putih. Cristiano Ronaldo dari penalti yang mencetak gol lewat penalti dengan 13 menit selanjutnya. Ronaldo mencetak gol lewat. 2-1 untuk Juventus. Tidak cukup sampai di situ, penalti kedua didapatkan di menit ke-89 dan Ronaldo yang turun sebagai Al Gojo kembali menuntaskan tugasnya. Dua kali, Ronaldo membuat pemain pinjaman dari Juve itu harus merasakan kerasnya tendangan Cristiano Ronaldo. Terlebih, saat penalti kedua, Ronaldo sebagai Al Gojo lepas kendali dan menggila dengan situasi itu. Tendangan keras ke tengah gawang membuat Perrin tertipu oleh sepakan Ronaldo. Oke guys, segitu dulu ya informasi kali ini. Kalau masih kurang, tunggu aja terus info menarik lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID for the Juve.